Yo, balik lagi di Uda Neko, kita lanjutin pembahasan OSP Astronomy 2017 nomor 4 Pertanyaannya gini, kita tidak mengharapkan akan dapat mempelajari evolusi kehidupan Di planet yang mengelilingi bintang bermasa besar karena Oke, jadi ceritanya kalau secara umum Kalau kita mau cari apakah di sebuah planet itu ada kehidupan atau tidak Itu bisa salah satu tinjauannya dari bintang yang dievolusi oleh planet tersebut Nah, disini pernyatanya dibilang bahwa Kalau planet itu mengelilingi bintang yang bermasa besar Itu sulit untuk mengamati evolusi kehidupannya itu Kenapa? Gini, kita bahas ya Satu, A, bintang bermasa besar luminositasnya amat tinggi Kalau luminositas itu kan berkaitan dengan seberapa terang, seberapa cerah bintang itu Nah, untuk evolusi kehidupan di sebuah planet Itu bisa saja kalau memang bintangnya besar luminositasnya Planet yang jauh tentu bisa saja ada kehidupan Jadi, pernyataan yang A ini salah So, kalau pernyataan yang A ini salah Berarti yang E juga pasti salah Karena yang E bilang bahwa semua alasnya benar Gitu kan Oke, kita cek yang B Kalau hidup bintang bermasa besar terlalu pendek Ini, gampangnya ini umur bintang yang bermasa besar itu terlalu pendek Ini benar pernyataannya Kenapa? Rata-rata bintang yang bermasa besar itu umurnya tidak terlalu panjang Ya, umurnya tidak terlalu panjang Nah, akibat umur bintangnya yang terlalu pendek Maka, sangat susah untuk mengamati Atau mempelajari evolusi kehidupan di planet yang mengenali bintang tersebut Seperti kita tahui Evolusi kehidupan itu kan perlu waktu yang lama Untuk bisa kita amati bagaimana dia evolusi dan segala macem Nah, itu saja soal jawabannya yang B Sampai jumpa